Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua 14 hari pelaksanaan operasi keselamatan Matoa 2019 sejak 29 April hingga 14 Mei 2019 Satuan Lalu Lintas Polres Jepura Kota berhasil menjari 438 pengendara yang kedapatan melanggar aturan Hal tersebut diungkap Kapolres Jepura melalui Kasubak Humas Polres Jepura Kota Ibtu Jajarumrah bahwa selama pelaksanaan operasi keselamatan Matoa ini pelanggaran lalu lintas yang mendominasi yakni tidak menggunakan helm mencapai 300 pelanggar Kegiatannya berlangsung selama 2 minggu Pemirsa di tanggal 29 April sampai tanggal 12 Mei 2019 Pusat kejatan direkenakan di Kota Jepura Dari hasil operasi 438 pelanggar Jajar juga menjelaskan hingga saat ini ada 54 kendaraan yang diamankan di Polres Jepura Kota Sehingga pemiliknya harus melengkapi surat kendaraannya dan bisa datang membawa kendaraan tersebut Ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Jepura khususnya bagi pengendara baik roda 2 maupun roda mat untuk selalu menati aturan lalu lintas Hingga akhir operasi keselamatan Matoa ini total kendaraan yang mendapati teguran berat berupa tilang mencapai 83 kendaraan Sementara 355 pelanggar lainnya hanya diberikan sanksi teguran Cornelia Mudumi, AINews, Cepura melaporkan